Yang terakhir Pak, saya mau titipkan menyangkut pembangunan Stadion Makassar. Hal ini sudah disepakati dari Pak Menteri sebelumnya Pak Basuki, Ibu Wamen waktu itu masih dirjen dan saya kira sudah menyetujui juga dan berproses ke kondisi ini. Saya harap ini juga bisa jadi atensi Pak Menteri karena merupakan diskresi Presiden sebelumnya Pak Jokowi. Jadi direktif beliau datang pada saat kunjungan kerja presmian kegiatan pres jalan daerah di Sulawesi Selatan, beliau juga sekaligus mencanangkan pembangunan Stadion di kota Makassar. Karena kami sekarang di Makassar itu tidak punya Stadion Pak, diderubuhin. Sekarang PSM Makassar kalau pertanding harus kepare-pare, itu jaraknya 150 km. Nah kita berharap pemerintah pusat bisa membantu, pemerintah UPR agar supaya rencana ini jangan sampai hilang nih. Karena saya lihat di tempat ini, di data ini, 2024 udah gak ada lagi Stadion. Gitu loh Pak, Ibu Wamen ya. Ya kami harap Pak, Ibu, bahwa apa yang sudah disepakati di tempat ini, sudah kita kotok. Jangan judulnya ada pada saat judul di kotok, setelah di kotok masih ada, pelaksanaan hilang barang itu. Nah itu, maka kami butuh nanti ke depan mudah-mudahan. Setiap kali ada revisi, itu ada pemberitahuan tertulis kepada kami dan ada pembahasan tertulis kepada Komisi 5. Mungkin itu saja, Pak Ketua mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih.